perjuangan ekstra harus dilakukan oleh relawan para pendukung paslon 02 Prabowo dan Sandiaga untuk mengawal pilpres menjadi jujur dan adil hal ini dikarenakan bahwa mereka menganggap terjadi kecurangan dimana-mana yang sangat masif dilakukan oleh paslon 01 untuk memenangkan pemilu dengan cara-cara yang tidak wajar maka dari itu siang dan malam mereka terus bekerja berjuang di rumah Prabowo Sudianto di rumah Kartanegara mereka berkumpul mengamati mengumpulkan data C1 dari berbagai relawan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengawal proses pemilu di Indonesia agar suara masyarakat suara rakyat dapat terjaga dan terlindungi tampak dari video yang diposting oleh Dery Sulaiman tampak kesibukan yang masih luar biasa di H plus 3 Pilpres 2019 tampak semua relawan ada di situ termasuk putra dari Ahmad Dhani yakni Al-Ghazali ada emak-emak ada para ustadz para ahli IT nampak juga ada yang sedang tidur karena kelelahan dan yang membuat haru adalah dikir yang tidak henti-hentinya diucapkan untuk mengiringi perjuangan mereka nampak seseorang dengan mikrofon terus melantunkan dikir dan dikir itu terdengar samar-samar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir cukuplah Allah sebagai wakil dan sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong selamat menikmati